Tuh saja sahabatku ya Nah, bisa sahabat ya Bisa ya Akhirnya bisa Akhirnya bisa nomor Cara login WhatsApp Nomor yang tidak aktif Atau hilang Jadi kita akan coba ya, apakah Cara saya ini berhasil Jadi untuk kamu mungkin Yang sudah menghapus WhatsApp kamu Kalian bisa install dulu di playstore Untuk yang Namanya aplikasi WhatsApp Nah, jadi Saat nomor kamu hilang, kalian tidak usah Khawatir ya, bisa kalian coba Barangkali Kamu beruntung, ya Kita coba ya, punya HP saya Jadi ada beberapa hal yang perlu Kalian lakukan Jadi kalian bisa untuk Men-download ya Bagi yang belum men-download Silahkan kalian download dulu Oke, kita langsung Buktikan ke tutorialnya Contoh seperti ini Saya akan buka Di WhatsApp saya ini Yang baru ya Saya ingin login Di nomor WhatsApp saya Yang sudah hilang Ataupun yang sudah tidak aktif ya Saya akan pilih sesuai negara saya Yaitu Indonesia Kita klik Nah Ada beberapa pilihan hal Yang perlu kalian lakukan ya Jadi kita klik bahasa dulu Di sini bahasanya Sesuai bahasa kita ya Terus kita klik untuk Setuju dan lanjutkan Nah di menu Nah di menu sinilah Yang perlu kita Tidak usah terburu-buru ya Tidak usah terburu-buru Jadi ada Hal Yang Perlu Yang perlu Kalian Lakukan Ya Jadi silahkan Kalian ketikan Nomor WA kalian Di sini Ya Nomor WA kalian Di sini Nah Bisa klik untuk Berapa nomor Telepon saya Atau bahkan Kalian ketikan saja Di sini ya Supaya Lebih cepat Contoh Ini adalah Nomor Telepon saya Yang hilang Kalian jangan pakai Angka 0 ya Di depannya Saya sarankan Kalian langsung Ke Angka 8 Saja Oke Kita lanjut Ke Nomor Telepon saya Yang sudah hilang Nah Setelah posisi Seperti ini Yang perlu kalian Lakukan Kalian bisa Mengubahnya Dulu Itu kan Indonesia Yang atas Sesuai negara kita Jadi kita bisa Ubah Bahasa Di luar Di luar Negara Tapi kalau Negara Jadi kita Coba Indonesia dulu Misalkan Kita coba Ini tidak Bisa Baru kita Nanti Ubah Negara Oke Kita coba Dulu ya Sesuai negara Kita dulu ya Nah setelah Seperti ini Kalian Coba Untuk Kita harus Pelan-pelan Ya Bantuan Bantuan Tautkan Sudah Ada Ini tidak Masalah Jadi kita Perlu Menulis Seperti ini Ya Seperti ini Kita harus Menunggu Sekitar 10 detik Atau 15 detik Ya Silahkan Nah setelah Seperti ini Langsung saja Kita Habus ini Terus kita Tulis lagi 6 2 Kita Perbarui Ya Nah setelah muncul Biru-biru Seperti itu Yang warna hijau Ya kok biru Ya Hijau Seperti itu Jadi kalian Langsung Klik saja Lanjut Ini nomor Saya hilang ya Saya akan Coba Oke Apakah bisa Login Dengan Sendirinya Kita klik Kalau tidak Bisa Jadi memang Gagal Tapi ini Kita akan Mencoba Apakah bisa Nah seperti ini Nah kita Tunggu saja Anda dapat Meminta kode Baru dalam Satu menit Satu saja Sahabatku Nah bisa Sahabat ya Bisa ya Bisa ya Nah Akhirnya bisa Akhirnya bisa Nomor saya Yang hilang Bisa login Lagi Sahabat Di wzp saya Ini Melakjubkan Sekali Saya merinding Ini Saya merinding Akhirnya bisa Kembali Lagi Wzp saya Akhirnya bisa Kembali Lagi Kita klik Untuk Lanjutkan Alhamdulillah Wzp saya Bisa Kembali Bisa Biar cepat Yang penting Wzp saya Sudah kembali Lagi Oke Oke Nah kita Cocokkan Dengan nomor Apakah sama Dengan nomor Yang saya Ketikan Tadi Berhasil Caranya Ternyata Seperti ini Jadi kita Suruh menunggu Saja Pelan-pelan Saya terburu-buru Dan kita Cek untuk Nomor saya Apakah sama Sama ya Sama ya Ini tadi Saya daftarkan Nomor saya hilang Nah jadi Gitu saja Untuk sahabatku Semoga Bantu Dan terima kasih Sama